Intro Seiring perkembangan pembangunan perumahan maupun infrastruktur yang begitu cepat, membuat permintaan akan semen menjadi meningkat. Semen adalah bahan penting yang digunakan dalam setiap pembangunan, yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako maupun bahan bangunan lainnya. Semen sendiri merupakan produk olahan dari batu kapur atau batu gamping, di mana batuan ini merupakan salah satu komunitas tambang yang termasuk dalam bahan galian industri. Sehingga seperti halnya bahan tambang lainnya, proses pengolahan semen atau proses penambangannya akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dengan meninggalkan lubang-lubang besar di perut bumi. Terlepas dari pro dan kontranya, lalu bagaimana sebenarnya proses pembuatan semen itu sendiri? Pada video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik pengolahan semen di Ohurongo di Namibia. Terima kasih telah menonton! Kegiatan dimulai di tambang batu kapur. Batu gamping di dekat permukaan memiliki kandungan mineral silika, besi, dan aluminium oksida yang tinggi. Sementara jauh di bawah batu kapur, terdapat kandungan yang lebih murni yang mengandung lebih sedikit mineral dan lebih banyak kalsium karbonat. Pabrik menggunakan kedua jenis batu tersebut dengan mengubah proporsi untuk membuat jenis semen yang berbeda-beda. Penambangan batu dimulai dengan para pekerja yang mengebor lubang di dinding batu, di mana mereka akan menanam bahan peledak yang kuat. Dan demi keselamatan pekerja, harus memposisikan diri di belakang area peledakan dengan menjaga jarak minimal 50 meter. Setelah dinding batu diledakan, pekerja akan menurunkan compact truck loda untuk memindahkan batu kabur ke dalam buck haul truck yang setiap truknya dapat memuat batu kapur hingga 60 tons. Truk-truk ini kemudian mengangkut bahan tambang muatannya ke pabrik semen. Setelah sampai di pabrik semen, haul truck kemudian akan menuangkan bahan mentah tersebut ke mesin penghancur, di mana bahan-bahan mentah ini akan digiling dengan konsistensi kerikil kasar. Crusher dapat menangani 600 ton bahan baku per jam. Penghancur utama mengurangi ukuran batu-batu ini menjadi seukuran bola gold. Selanjutnya, serpian batu kapur yang dihancurkan dan mall dibawa ke tempat pencampuran, di mana ia akan dicampurkan dengan bahan lainnya. Di tempat ini, batu tinggi kalsium karbonat dan batu rendah kalsium karbonat akan dicampurkan yang sebelumnya telah dihancurkan secara terpisah di tempat yang berbeda. Rasio pencampurannya bervariasi sesuai dengan jenis semen yang ingin mereka buat. Di tempat pencampuran ini dapat menampung bahan baku hingga 25.000 ton. Komposisi kimia bahan dipantau dengan cermat untuk memastikan bahwa bahan tersebut mengandung proporsi batu kapur, serpian, dan mall yang benar. Selanjutnya, mesin overhead yang disebut dengan tripe membuat tumpukan dengan proporsi yang dibutuhkan, di mana campuran ini disebut dengan campuran mentah. Kemudian, recliner memuat campuran mentah ke dalam mesin penggiling yang disebut dengan roller mill, di mana campuran mentah ini digiling menjadi bubuk dengan konsistensi tepung halus yang dikenal sebagai raw mill. Dalam proses penggilingan halus ini, terkadang pabrik menambahkan mineral tambahan seperti silika dan besi. Jenis semen tertentu juga membutuhkan aluminium oksida. Saat digiling, campuran dikeringkan dengan panas berlebih yang dihasilkan dari proses piro. Bahan untuk produksi klingka digiling menggunakan pabrik roll modern. Pabrik roll menghemat sekitar 30% dari total konsumsi daya listrik dibanding menggunakan pabrik bola tradisional. Raw mill kemudian diuji sekali lagi untuk memastikan bahwa komposisi kimianya benar untuk menjaga kualitas produk semen yang diinginkan. Setelah raw mill lulus tes di laboratorium, raw mill tersebut dikirim ke pre-heater. Pre-heater memiliki tinggi 109 meter. Silew atau bak penampung dapat menampung raw mill hingga 7.000 ton bubuk raw mill. Raw mill kemudian dipanaskan terlebih dahulu dan dikalsinasi sebelumnya dalam pemanasan awal dengan kalsiner sebelumnya memasuki tanur putar. Proses praklasinasi secara signifikan mempersingkat proses pembakaran yang sebenarnya untuk mengubah raw mill menjadi klingka. Setelah bahan baku diproses di pre-heater, bahan tersebut masuk ke dalam rotary kilen sepanjang 54 meter. Di mana bahan tersebut dibakar menjadi klingka pada suhu di atas 1.450 derajat Celcius. Rotary clean dapat menghasilkan 2.100 ton klingka per hari. Kemudian, klingka sekarang didinginkan dengan menggunakan betode pendinginan udara dalam pendinginan besar. Sangat penting untuk mendinginkan klingka dengan cepat agar memiliki kualitas semen yang baik. Setelah proses pendinginan, klingka disimpan dalam silo klingka dengan kapasitas 55.000 ton. Tahapan terakhir dari pembuatan semen disebut dengan finishing grinding. Mereka menambahkan beberapa klip ke dalam klingka dalam jumlah yang tepat dan bervariasi dengan jenis semen yang mereka buat. Penambahan jipsam menunda waktu pengingkatan semen sehingga dapat dikerjakan hingga 2 jam sebelum pengerasan. Eksistensi batu kapur secara signifikan mengurangi jejak karbon dari produk semen. Akhirnya, campuran tersebut digiling menjadi semen dengan menggunakan 2 semen mule. Setiap pabrik semen dapat memproduksi hingga 65 ton per jam. Pabrik semen Ohurongge sendiri dapat memproduksi 5 jenis produk semen yang berbeda yang disimpan di silo semen yang berbeda. Setiap silo atau bak penyimpanan dapat menampung semen hingga kapasitas 7.500 ton. Sementara itu, di lini pabrik pengemasan mesin dapat mengemas 6.800 karung per jam. Selain lini pengemasan kemasan 50 kg, pabrik juga mengisi semen kantong besar muatan 2 ton untuk proyek-proyek besar dan khusus yang bertujuan untuk mengoptimalkan logistik. Sementara itu, mesin robot menghitung dan menumpuk kantong 50 kg di atas palet dalam batch 40 kantong per palet. Setelah itu, dibungkus dengan plastik untuk perlindungan tambahan terhadap kondisi cuaca. Selanjutnya, semen-semen ini akan didistribusikan ke toko-toko bangunan dan proyek-proyek besar di seluruh Namibia. selamat menikmati di seluruh Namibia. Selamat menikmati di seluruh Namibia. Terima kasih.